Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Artinya P lebih besar dari Ki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 100 ya. 100 ini bagi 12,5 ya. 12,5. 12,5 dikali 5 berapa? 62,5 ya. 62,5. 62,5. A plus B sama dengan C. A plus B sama dengan C. Coba kalau ini kita jumlahkan. Berapa nih? 48 ya. 48. Nah, C nya lebih besar daripada A plus B berarti ini salah ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah yang salah. Berarti yang E. Jawaban yang tepat adalah yang E. Pak Bandi memancing di kolang dengan membayar Rp30.000 per jam. Setiap 10 menit ia mampu mendapatkan 0,4 kg ikan. Ia hanya membawa ikan sebanyak 1 kg dan sisanya ia jual dengan harga Rp20.000 per kg. Jika Pak Bandi hanya membawa uang Rp50.000 saat memancing dan ia hanya memancing selama 1 jam, maka uang yang dibawanya pulang adalah sebesar A, Rp2.000, B, Rp20.000, C, Rp28.000, D, Rp32.000, E, Rp48.000. Oke, begini aja ya. Kan ini kan mau dijual Rp20.000 per kg. Nah, tapi Pak Bandi ini kan mancingnya selama 1 jam kan. Pak Bandi tadi ada disebutkan memancing 1 jam. Berarti karena Pak Bandi ini mendapatkan 0,4 kg per 10 menit, berarti dari 10 menit supaya 1 jam, 1 jam kan 60 menit berarti 6 kalinya ya, berarti ini dikali 6. Berarti ikan yang diperolehnya sama dengan 6 dikali 0,4 ya. Sama dengan berapa? 2,4 kg. Nah, katanya dia membawa pulang 1 kg. Berarti yang dijual berapa? 1,4 kg ya. Nah, terus harganya berapa? Harganya yaudah 1,4 dikali Rp20.000 ya. Berapa? 28 ribu ya. 28 ribu. Nah, berarti uangnya Pak Bandi, uangnya berapa? Uangnya sama dengan, ini nih, 28 ribu ditambah 50 ribu. Berapa? 78 ribu. Terus bayar, kan bayar 30 ribu nih. Ini nih, dibayar 30 ribu biaya mancingnya ya, sewa kolangnya ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya 78 ribu dikurang 30 ribu. Berapa? 48 ribu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, yang E. Sebuah bus wisata melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang berjarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Kemudian bus tersebut kembali lagi dari kota B ke kota A dengan rute yang sama. Total waktu perjalanan adalah 5 jam 24 menit. Oke, kecepatan rata-rata bus tersebut pada saat menuju ke kota A adalah titik-titik. A, 60 km per jam. B, 50 km per jam. C, 48 km per jam. D, 40 km per jam. E, 35 km per jam. Oke, misalkan nih ada kota A ke kota B gini. Ini kota A ke kota B ya. Jaraknya 120 km. Nah, terus dari A ke B ini kecepatannya. Dari A ke B ini kecepatannya V nya 50 km per jam. Ingat deh rumus. Kalau menyangkut jarak, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Berarti waktunya sama dengan 120 bagi 50 berapa? adalah 2,4 jam ya. Nah, sekarang waktu totalnya. Berarti waktu total itu dari A ke B ditambah B ke A ya. Waktu totalnya kan 5 jam ditambah 24 menit berapa jam? Yaudah 24 24 per 60 ya supaya jadi jam. 60 jam. Sama-sama dibagi 6, ini 4, ini 10 ya. Berarti 4 bagi 10 berapa? 0,4 ya. Jadi ini 5,4 jam. Karena dari A ke B 2,4 jam. Sedangkan totalnya adalah 5,4 jam. Berarti dari B ke A tinggal 5,4 jam dikurang 2,4. Berapa? 3 jam. Nah, yang ditanyakan kecepatan rata-rata bus saat kembali menuju ke kota A. Berarti V-nya sama dengan Ini nih jarak. Ini kan S kan? 120 dibagi dengan waktunya 3 ya. Sama dengan berapa? 40 km per jam ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, yang D. Dari suatu sekolah, 1 per 4 lulusannya diterima di jurusan bisnis. 1 per 3 lulusannya diterima di jurusan hukum. Dan 1 per 5 lulusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Berapa persen lulusan sekolah yang tidak diterima di kedua jurusan tersebut? A, 38,33 persen. B, 45 persen. C, 55 persen. D, 61,67 persen. E, 78,33 persen. Oke. Di sini kan enggak disebutkan berapa jumlah lulusan dari sekolah ini ya. Enggak masalah kita misalkan berapapun. Kenapa? Karena di sini kan hanya dinyatakan bagian-bagiannya aja. Toh yang ditanyakan juga kan persen. Persen kan selalu dibagi dengan total awal yang kita misalkan nanti. Bebas ya. Mau dimisalkan berapapun. Tapi enaknya ambil KPK dari 5, 3, 4. Berapa? 60 ya. Jadi kita misalkan aja jumlah lulusannya 60. Nah dari 60 ini ada yang diterima di jurusan bisnis. Ada yang diterima di jurusan hukum. Ada yang diterima di jurusan bisnis dan hukum. Ada yang tidak diterima di kedua jurusan ini ya. Bisnis dan hukum ya. Yang diterima di bisnis 1 per 4 nya. 1 per 4 dari 60 berapa? 15. Terus yang diterima di hukum 1 per 3 nya. 1 per 3 dari 60 20. 1 per 5 tidak diterima di dua-duanya. 1 per 5 dari 60 berapa? 12. 12 ini udah termasuk di sini ya. Udah termasuk di 15 sama 20 ya. Berarti ini kurang 12 ini juga kurang 12 ya. Sama dengan berapa ini? Ini 3 ini berapa? 8 ya. Kita misalkan ini P ya. Total semuanya itu sama dengan 60 nih ya. Berarti sama dengan 60. Kalau kita jumlahkan ini tambah ini 11 tambah 12 berapa? 23 tambah P sama dengan 60. Jadi 23 tambah P sama dengan 60 ya. Sehingga P nya sama dengan 37. Oke 37. Nah yang ditanya bukan P. Kalau ditanya P 37 pasti salah. Karena ini kan hanya pemisahan. Ini kan pemisahan. Berarti juga ini bukan nilai realnya. Tapi karena ditanya persentase nggak masalah. Tinggal 37 dibagi 60 ya. Jadi persentase P nya sama dengan 37 per 60 dikali 100 persen ya. Ini sama-sama dibagi 20 ini 5 ini 3 ya. Ini kalau dikali berapa? 85 sorry 185 per 3 persen ya. Oke kita nggak usah hitung berapa sampai detail banget ya. Karena angka-angka depannya ini kan beda. Tinggal gini aja nih 18 bagi 3 berapa? 6 berarti angka depannya pasti 6 ya. Berarti yang 6 cuma ini ya. Berarti sama dengan 61,67 persen ya. Oke sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang maka akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer? A 16, B 18, C 20, D 22, E 24. Jadi gini kita misalkan misal nih jumlah kamarnya kita misalkan dengan P. Nah disini ada 2 kasus ya. Yang pertama adalah diisi oleh 2 orang per kamar. Terus yang kedua adalah diisi oleh 3 orang per kamar. Nah ketika diisi 2 orang per kamar berarti semua kamarnya terisi ya. Berarti jumlah kamarnya terisi tapi masih ada 12 siswa ya. Berarti total siswanya kasus yang ini 2 kali P karena ini kan 2 kali P kan baru yang isi ya. Baru yang isi kamar ya. Ditambah 12 ini maka ini sama dengan total siswanya. Kalau saat 3 orang per kamar semua orang dapat kamar cuma kamarnya masih ada 2 yang kosong. Berarti yang terpakai adalah P min 2. Berarti total siswanya dikali aja ini ya. Berarti 2 kali P, 2P kan ditambah 12. 2P ditambah 12 sama dengan ini nih. 3 dikali P min 2 ya. Ini kali ke dalam akan jadi 3P min 6 ini 2P plus 12 ya. 2P ini pindah ruas jadi min. Min 6 ini pindah ruas ke sini jadi plus ya. Jadi 3P kurang 2P berapa? P ya. Sama dengan ini min 6 pindah ruas jadi tambah ya. 12 tambah 6 berapa? 18. Nah P nya 18. P nya tadi kan kita misalkan dengan jumlah kamar. Dan kebetulan yang ditanyakan adalah banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer. Berarti jawabannya adalah yang B ya. 18. Oke yang B. 2. Praumat yang tunggu. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 6. Terima kasih. Terima kasih.